Ayo jalan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Jadi nih gue habis Kelar bikin video Dan gue mau memanfaatkan sedikit waktu ini Mencurahkan unek-unek buah Oh iya gue belum opening ya Bentar lu bentar Oke opening dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo YouTube people Balik lagi sama gue SWCM Apa kabar kalian semua yang sedang menonton video ini Semoga kalian baik-baik saja Sehat selalu dimanapun Kalian berada Oke jadi Di waktu sisa ini Gue bakalan nyempetin diri Untuk membuat video Tentang R15 V4 Yoi Bukan mesin V4 Tapi R15 versi 4 Jadi R15 yang baru aja nih Hari ini meluncur ya kan Tanggal berapa sih Tanggal gue gak inget tanggal berapa Pokoknya hari ini baru banget meluncur Lalu di launching Dan yang pertama gue mau ucapin Adalah selamat buat Yamaha Telah mengeluarkan motor yang Lumayan fenomenal ya di India Gue gak tau kalau di Indonesia Lumayan viral di India Tapi kalau di Indonesia Kayaknya Orang kurang tertarik gitu Gue gak tau kenapa Atau mungkin karena Masih kurang kayaknya deh Iklannya masih kurang Jadi anime masyarakat masih Sedikit Untuk Tertarik Untuk ikut tertarik Sama motor R15 V4 Atau R15 M ini Oke jadi gini ya Motor R15 versi 4 Yang disini tuh disebut R15 Connected R15 M connected Atau R15 connected The all new R15 The all new R15 connected Anjir Jadi namanya The all new R15 connected Atau R15 M connected Jadi Untuk harganya dulu kayaknya ya Yang paling bikin gue kaget itu adalah harganya Jadi harganya itu Untuk motor 150 cc Menurut gue lumayan mahal Ada yang mendekati 40 jutaan Untuk motor-motor yang Di bawahnya R15 M Yang R15 Di all new R15 connectednya doang Itu Masih 38an kalau gak salah ya Yang R15 M nya R15 M nya itu udah nyentuh harga 44 juta Kalau gak salah gue tadi lihat Ya gitu lah Jadi Menurut gue orang tuh udah Gimana ya Gimana mikir-mikir juga sih Gimana ya Kalian dengan harga motor segitu Bisa dapet 250 cc bekas Kayak si Rohman ini Rohman ini kan gue beli Buat Nyaingin mesin nasi bulan sih sebenernya Karena gue gabut kan Bulan rusak Gue cari aja 250 cc bekas Ketemulah CBR ini Si Rohman CBR 250 RR ABS Dan ini harganya kemarin itu udah Dibawah 50 juta ya Karena gue tawar juga sih Jadi gue kemarin nawarnya rada-rada sadis Cuman ya Turun lah seenggaknya Dibawah 50 juta Lumayan kan Cuman ya nawarnya harus jago Gitu Jadi menurut gue tuh harganya udah Wah banget gitu Untuk motor 150 cc Walaupun fiturnya Gokil sih Speedometernya untuk yang R15 M kan Udah bagus banget tuh ya Bentuknya kayak speedometer R1 M Dengan tambahan quickshifter Ada traction control juga Gue gak tau itu kenapa Motor 150 cc Pake traction control Setau gue sih Traction control itu Bakalan berfungsi banget Kalo tenaga motornya gede Sedangkan motor 150 cc Ya kita tau lah Mungkin Ambil positifnya aja Mungkin karena Di Indonesia banyak jalanan becek Gitu mungkin Pasir Bikin kita gampang tergelincir Jadi dipakein itu lah Tapi gue gak mau ngerosting ya Karena motor gue Juga dirumah R15 ya Jangan dirosting gitu Ntar Kasian dong Si Fulan dirumah lagi sakit Lagi Sedaranya adeknya gue roasting disini Wah Sampai rumah motornya Tambah ngambek Bentar Jadi tuh motor si Fulan R15 V3 gue lagi sakit Kalian tau kan Ya nunggu turun mesin Mesinnya belum jadi Pokoknya mesin yang istimewa lah Nunggunya lama Nah Yang gue mau ya Dari motor R15 ini Yang baru R15 Dialnya R15 Connected Gue pengen Bodinya aja gitu Gue Pengen nyari sebenernya Jadi Gue bikin video ini Gue pengen tau aja Bahwa ada gak sih Orang yang berpikiran sama Kayak gue gitu Jadi gue Rencananya mau Beli bodi Si R15 M Enggak R15 M kayaknya Yang R15 Dialnya R15 Connectednya gitu Yang bodinya mirip banget Sama R7 itu Dan gue mau coba Pasangin di Fulan Ada gak sih yang berpikiran Sama kayak gue Dipasangin ke R15 V3 gitu Karena Kalau gue liat ya Upside downnya sama Untuk yang Connected ya Yang belum Yang R15 M Itu upside downnya sama Segitiganya sama Stangnya sama Speedometernya sama Cuman dibedain Dia itu ada Connectednya gitu Jadi Ada tambahan Beberapa Icon sedikit Di sebelah kiri Speedometernya Tapi gak banyak Overall bentuknya sama Terus untuk bodinya Nah ini Bodinya yang beda jauh Untuk yang gue liat sendiri sih ya Bodi sebelah kanannya itu Dia Bautnya aja udah beda posisi Jadi Untuk yang R15 V3 Si Fulan itu Kalau gue perhatiin Dia baut Firing yang Keluar gitu Nongol Dekat dengkul itu Kalau misalnya kalian Dudukin motornya Bautnya itu Dia ada di dekat Stang Lebih dekat ke stang Nah sedangkan Yang di R15 yang baru Yang di All New ini Yang Connected Dia bautnya posisi Lebih Dekat ke mesin Jadi Kemungkinan besar Posisi baut-baut Di rangkanya itu Beda semua Karena bodinya itu kan Dari depan sampai belakang Beda Tapi untuk lampu belakang Masih sama loh ya Jadi gue tuh sebenarnya Ngincer di lampu depannya Gitu aja Apa mungkin Ntar Jadinya Si R15 M ini Bakalan Jadi inceran pada Para modifikator Jadi bodinya R15 M ini Nanti bakalan Jadi inceran Modifikator motor Motornya sih Gak laku ya Astagfirullahaladzim Jangan gitu ya Dagangan orang Gak tau sih ya Anggap-anggap aja Kalau misalnya ya Misalnya Orang lebih milih Motor 250 cc Kayak gini nih Yang kekas Nah yang itu Nanti bakalan Dibeli bodinya doang Gitu Jadi Orang tuh lebih beli Ke part-partnya Yang bisa buat Ngebodif si R15 V3 Jadi Masih Seenggaknya masih ada Yang dibeli lah ya Daripada gak dibeli semua Gitu kan Untuk Untuk quick shifternya Quick shifter Traction control ABS Gitu sih Gue gak bakal Gak bakal ngaharapin banget Karena Untuk Bagian-bagian yang Berhubungan sama mesin Dan elektrikal Itu pasti Gantinya gede Dan banyak Jadi mendingan ganti motornya Kalau itu Cuman kalau bodinya doang sih Menurut gue Bisa lah ya Kakali aja Ada orang yang Berpikiran sama Kayak gue Dan Tau caranya Atau Tau tempat Untuk modifikasinya Boleh deh kalian Komen di bawah ya kan Kita sama-sama Bereksperimen Dengan bodi R15 M Atau Di all new R15 Atau di all new R15 Connected ini Jadi Gitu aja sih Keresahan gue itu Cuman dari harganya Karena harganya itu Mahal Dan gue udah punya R15 Jadi gak mungkin Beli R15 lagi ya kan Jadi gue bakalan Ngincer bodinya aja pak Quickshifter udah ada Di motor Fullan ya kan Di fullan udah ada Quickshifter Cuman AB Sama traction control aja Gak ada Kayak gitu lah Ya Jadi inti dari video ini aja ya Gue tuh cuman Mau ngumpulin Orang-orang yang berpikiran Sama kayak gue Sepemikiran sama gue Dia udah punya R15 V3 Dan motornya itu Sayang banget Kalau misalnya Sampai dijual Motornya itu Gak mungkin dijual Karena udah dimodif Udah dibore up Segala macem gitu Dan gak mungkin dijual Dan dia pengen Bodi Yang baru Fresh Mirip sama R7 Mirip sama R7 Dan itu Adalah bodi R15 M Atau The all new R15 connected Nah Dan kita semua Sama-sama mencari jawaban Apakah Bodi Yang R15 versi 4 ini Bisa dipasang Di R15 versi 3 Jadi gitu aja sih Kalau misalnya Kalian ada yang punya informasi Gitu Apakah bodinya bisa dipasang Dan juga segitiganya Ya segitiganya itu bagus juga tuh Ini R15 M Dan juga Yang MotoGP 60th Anniversary Itu bagus juga Jadi gue pengen segitiganya Kalau bisa Upset downnya juga Mungkin ada perbedaan Kalau misalnya kalian tahu Ada perbedaan Kasih tahu aja di komen Jadi yang Menurut kita bagus-bagus Kita masukin di R15 V3 Gitu lah Jadi Intinya gitu aja Gue mau ngumpulin orang Yang sepemikiran sama gue Oke mungkin Videonya sampai sini aja ya Karena perjalanan gue Masih jauh banget Dan di depannya macet Jadi gue bakalan tutup videonya Sampai sini aja Maaf kalau misalnya Gue salah-salah kata Gue bukan mau ngerosting R15 V4 Ataupun bikin orang Gak mau beli motornya Tapi Gue cuman Simple aja Pengen ngumpulin orang Yang sepemikiran sama gue Oke Jadi gue bakalan tutup videonya Sampai sini aja Wis Nyaris tuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh